Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang berbahagia Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri Topik assessment dengan materi mengolah hasil assessment untuk rapor Bapak Ibu yang berbahagia Pada kesempatan kali ini akan diberikan cara mengolah hasil assessment sumatif Untuk mendapatkan nilai akhir pada rapor Mari kita lihat tayangan video berikut ini Ujung tombak dari assessment adalah nilai dalam rapor Setelah kita belajar mengolah nilai untuk suatu tujuan pembelajaran Selanjutnya kali ini kita belajar mengolah nilai-nilai tersebut Untuk menjadi nilai akhir atau nilai rapor Yuk mari kita bahas Dalam pengolahan hasil assessment untuk rapor Kita dapat memanfaatkan dua jenis data Yakni data kuantitatif dan data kualitatif Pertama, mari kita coba lihat contoh pengolahan nilai rapor Yang menggunakan data kuantitatif sebagai berikut Ibu Romlah telah merekap hasil nilai sumatif selama satu semester seperti ini Rekap nilai ini terdiri dari sumatif tujuan pembelajaran dan sumatif akhir semester Nilai sumatif tujuan pembelajaran didapatkan dari pengolahan hasil assessment Yang dilakukan setelah menyelesaikan suatu tujuan pembelajaran Sedangkan nilai sumatif akhir semester didapatkan melalui assessment yang dilakukan pada akhir semester Pelaksanaan sumatif akhir semester ini sifatnya pilihan Dan bertujuan untuk konfirmasi Bentuknya pun bisa berupa tes atau non-tes Satuan pendidikan dan pendidik berhak menentukan apakah perlu melakukan sumatif akhir semester atau tidak Karena pendidik yang paling mengerti tentang pencapaian peserta didik di mata pelajarannya Saat mengolah hasil assessment, burunglah menghitung Nilai rata untuk sumatif tujuan pembelajaran Nilai rata untuk nilai sumatif akhir semester Untuk menentukan nilai akhir, guru dapat membuat formula pembebotan Antara rata sumatif tujuan pembelajaran dengan sumatif akhir semester Misalkan pada contoh ini, guru membuat pembebotan 70% untuk nilai akhir sumatif Dan 30% untuk sumatif akhir semester Maka formula penghitungan nilai akhir menjadi seperti berikut Dan didapatkan nilai akhir sebagai berikut Selain dengan data kualitatif, kita dapat mengolah hasil assessment dalam bentuk data kualitatif Mari kita perhatikan ilustrasi berikut Padewa telah melakukan simulasi hasil assessment IPAS untuk siswa kelas 4 Seperti tabel berikut ini Padewa melakukan sumatif berupa penilaian praktik seperti tergambar dalam tabel Setiap akhir tujuan pembelajaran, Padewa menuliskan deskripsi capaian belajar peserta didiknya Setelah satu semester, Padewa merangkum penilaian yang berupa deskriptif tersebut Dengan mengkategorikan pada Tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai Dan bagian mana yang perlu ditingkatkan kembali Sehingga ia menuliskan deskripsi nilai rapor seperti dalam tabel Nah, Ibu dan Bapak Guru, itulah tadi cara mengolah hasil assessment Untuk nilai rapor dengan data berupa kualitatif dan kualitatif Satuan pendidikan diberi kemerdekaan untuk memilih jenis pengolahan hasil assessment Yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing Ibu dan Bapak Guru, nilai rapor perlu menjadi dokumen Yang menggambarkan kondisi peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajarannya Agar angka-angka tersebut memberikan makna Maka perlu disertai dengan umpan balik dalam bentuk deskripsi Nah, bagaimana cara menyajikan deskripsi? Akan kita pelajari pada video berikutnya Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh